biar ada rekamannya terus pilih ini sudah ada ya kita kerjanya di layer jumps nya, kita pilih selection selection itu sebelah kirinya menu transform yang gambarnya kotak putus-putus habis itu ada kursornya, ketemu selection nya? ya ini ada beberapa, kita pakai yang magic wand oh iya, itu berarti diituin kan, kalau misalnya aku ada ketinggal-ketinggal gitu, bisa ada ini, rekamannya saya kirimin di e-booknya nah ini pakai magic wand kita full-kan aja maksimal maksimal, terus sebelah kanan ini kita pilih yang gambar kertasnya 2 kalau gambar kertasnya 2, seandainya kita punya apa bagian yang holong gitu, tapi di tengah-tengahnya huruf itu ikut ke select jadi pakai yang kertasnya 2 ada hitam, mata, putih terus di klik di luarnya huruf, jangan kena hurufnya ya background nya boleh dibuka dulu matanya biar fokusnya nggak keganggu terus kita klik di luarnya huruf pastikan frame birunya ada di tulisan yam oke, nah maka nanti kalau pintan perhatikan ada garis putus-putusnya di sekelilingnya huruf benar sama yang di pinggirnya kertas tuh garis putus-putus nah kalau sudah kita nyalakan lagi layer yang ungu framenya ganti ke warna ungu tapi kan kelihatan tuh garis putus-putusnya masih terus kita klik keluarin menu layer yang kedua di frame ungunya pilih cut yang gunting nih nah maka warnanya sudah berubah jadi ungu oke, misalnya biasanya kalau bikin logo kan suka warnanya kita bingung mau ungu yang mana nih mau warnanya seperti apa ulangi lagi aja langkahnya tambah layer baru kita tukar warna nih misalnya pakai warna merah ungu yang kemerahan eh kalau makanan tuh yang menggugah itu apa ya biru bisa oh misalnya oranye misalnya ya misalnya misalnya oranye oranye layer baru kemudian fill in dulu terus hilang fill innya ditutup dulu kemudian ungunya icon matanya ditutup kita kerja di layer yang yang merah select magic wand di luarnya huruf kemudian layer oranye nya dinyalain kita kerjanya pastikan frame birunya di warna oranye keluarkan menu layer yang kedua terus di cut terus di cut nah jadi kita punya beberapa warna yang bagus itu ya yang coklat ya mau coklat boleh eh bukan coklat apa itu namanya yang itu sorry orange oke misalnya mau dibandingin nih frame birunya di orange kemudian pilih menu transform nude geser ke bawah nah maka akan kelihatan warna-warna yang lainnya juga jadi kita nanti bisa membandingkan tulisan mana yang warnanya mau dipakai selamat menikmati